Jadi itu kayak materi yang biasa kita bawain live, kita rapiin lagi, dijadiin itu, EP. Itu bakal rilis tanggal 4 Desember pas Gerhana Matahari. Solar, labirin. Anjir, sejauh itu visi lu melihat itu ya? Kebetulan itu kebetulan aja, ngepas, ngepas. Oke temen-temen, welcome back to JM Passion. Jumpa lagi bareng gue, Ageng. Dan kali ini gue sudah kedatangan tamu, musisi-musisi bertalenta luar biasa. Dimana mereka masih sangat belia, perjaka. Gue gatau kalo salah itu ya. Mereka adalah Mantra Futura. Selamat. Apa kabar temen-temen? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Bisnis tanaman gimana? Anda dulu gimana? Ah sayang lah, udah pasti. Gue denger-denger laris manis pandemi. Iya, Alhamdulillah. Anda gimana? Mantep, mantep. Mantep ya. Hampers bakal ada Christmas, Hampers ya? Eh, Christmas. Ini brulanya gimana, bisnis brulanya? Alhamdulillah, gitu-gitu aja lah. Jalanin aja sekarang. Jalanin aja ya. Eh, cuy. Mantra Futura kan baru aja rilis single nih ya. Ya. Luna. Dan menurut gue, gue ketika mendengarkan musik-musik kalian sebelum Luna nih. Beda banget sama Luna. Iya. Luna nih lebih pop ya kan. Dan intronya pun kocak menurut gue. Bisa lumayan apa ya. Lumayan unik lah. Yang mendasari kalian membuat lagu Luna menjadi musiknya berbeda daripada musik sebelumnya apa? Siapa? Lu aja udah? Iya. Jadi, kebetulan kan label kita, Sun Eater, dia ngeluarin kayak series atau kompilasi namanya Sounds cute might delete later. Oke. Jadi, dibilangnya itu menurut gue, gue ngebayangin itu lagu lepasan di luar album, justru menurut kita itu salah satu wadah untuk kita eksperimen warna baru lah. Tuh. Gitu. Karena pas banget kayak musik-musik kita yang sebelumnya kan mungkin terlalu, bukan terlalu ya. Emang konsepnya Mantra Putua kan mengajak penonton untuk bersyukur dengan versi yang berdancing-dancing Ria gitu kan. Oke. Cuma at some point, ah kadang-kadang pengen yang bercanda-bercanda juga. Karena kan kita juga aslinya orangnya bercanda-bercanda juga gitu. Gak yang selamanya serius juga gitu. Oke ibadah kita lancar sih. Cuma ya kita juga mau yang kocak-kocakan juga di lagu Luna ini. Eh ternyata responnya, ah soy. Kita ganti genre aja men. Sebenernya lagu Luna tuh tentang apa sih men? Tentang pandemi sebenernya. Cuman di masa pandemi ini kan gak melulu sulit, bukan gak melulu sulit sih, sulit terus sih. Cuman pasti ada sisi senengnya lah antara lu menemukan hobi baru atau misalnya lu menemukan ilmu baru gitu. Iya. Jadi ngebahas tentang sisi positif dari selama pandemi aja sih. Yoi. Iya kan terus di konferensi pers atau itu. Press-release. Iya press-release lu menyatakan kalo ya Luna itu tentang kayak lu menjalani hari akan ada baik atau buruk tetap ada bulan menyinari gitu ya. Yoi. Ini puitis banget cuy. Diksi itu datangnya dari mana inspirasinya? Kenapa harus bulan? Gue gak tau kenapa tapi kayak mood boardnya mantra tuh selalu pasti yang berbau bulan gitu. Bukan yang berbau matahari. Iya. Iya. Jadi bahkan di visual setiap kali mangung pun juga sama kita selalu requestnya bulan gitu. Gue juga gak tau kenapa ya. Iya dan sebenernya kita juga collabora sama si Popsicle kan. Iya. Nah dia yang nulis liriknya terus menurut dia metafora itu paling cocok lah untuk mengakhiri hari dengan indah tuh ya sinar bulan itu. Pertimbangannya kenapa Popsicle? Karena dia kamarnya di sebelah gua. Itu salah satu. Sangat simple ya. Sangat simple ya. Iya. Enggak gak. Dan juga menurut gua dia salah satu rapper yang tipenya storyteller menurut gua. Bukan yang gimana ya. Bukannya kayak mumbling rap sekali. Itu juga keren aja. Cuman kalo menurut gua mantra masuknya ke si storyteller itu. Nah terus flow nya keren. Terus juga persona dia itu menurut gua cocok sama Luna gitu. Dia kan yang cheerful yang. Iya. Dia tuh jarang lah pake kata-kata yang fuck you. Iya. Bitch gitu gak ada. Gak rapper yang panumumnya gitu ya. Orang mood board dia aja pink gitu. Gitu jadi beneran. Iya beneran se colorful itu dia. Gitu. Terus kenapa menurut lu kenapa orang-orang mesti dengerin Luna? Gitu iseng aja sih. Ya. Karena. Jawabannya. Gua rumoh dong. Kalo dengerin musik lu sebelumnya ya. Ini musik dalem banget. Enak banget ben. Iya. Makanya gua agak kaget ketika dengerin Luna. Wow. Berbeda sekali. Mungkin ini kayak lagu cooldown nya buat. Lagu-lagu previous kita sebelumnya gitu. Terus kayak balik lagi tadi. Momennya lagi pas aja nih. Si label lagi ngeluarin tema apa. Sounds cute might be later. Sekalian aja kita colok. Ngetes market aja sih. Kali aja rezekinya disitu. Ya kan. Lu kalo ternyata pendengarnya banyak banget. Lu akan bikin lagu seperti itu. Oh iya dong. Oh iya lah. Jelas. Para pencari cuan ini. Ayo apa. Realis. Duit bos. Sekarang duit. Tapi gua akuin lu secara musikalitas beyond lu cuy. Mulut gua. Amin amin. Asli gua. Thank you. Thank you. Mantra Futuro kan sering banget kolaborasi ya. Sama musisi-musisi lain. Yang mendasari juga. Kenapa kayak. Gua harus kolaborasi deh. Halasannya apa. Ya lah. Karena. Apa ya. Gua selalu menganget. Kayak. Musisi Indonesia tuh sebenernya. Super duper keren banget. Dan. Kayak. Why not. Daripada kita compete with them. Mendingan kita saling belajar dari mereka. Gitu loh. Dan. Ya tentunya kita lebih banyak belajar dari mereka. Karena. Kayak misalnya. Kita akhirnya bisa kolaborasi dengan Danila. Amah. Mbak Yelda. Amah. Mbak Mastro. Amah. Dan segala macemnya. Kayak. Jadinya tuh. Menambah color baru. Menambah. Apa ya. Nutrisi lagi buat kita juga gitu. Iya. Karena. Dan juga menurut. Menurut. Kalo gua sih ngeliatnya. Ada. Ada satu tempat yang masih kosong. Di. Ehm. Dengan adanya ngajak kolaborasi itu. Jadi. Memen. Jadi apa ya. Melengkapi slot itu. Dan juga. Belajarnya banyak banget sih. Banyak banget belajar dari kolaborator itu gitu. Jadi. Ternyata. Pas kita tau. Kolaborasi sama mereka. Gua sama Tristan nyadar. Kayak. Gila. Kita belum tau apa-apa men. Soal industri musik atau tentang musik itu. Banyak banget yang belum tau gitu. Bahkan in terms of production. Kayak. Kita akhirnya ngobrol sama Mas Riva. Managernya. Yes. Terus. 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 Ketemua sama Mas Gian dari Elvenkine juga. Itu. Apa ya. Banyak dapet insight juga untuk ke tim produksi. Jadi. Makin bikin kalian terbuka juga. Ya anjing proses kreatifnya. Seru ya. Seru sih. Seru. Sebenernya lucu sih. Proses kreatifnya kayak. Kayak contohnya. Menurut gue yang paling lucu. Yang paling spontan tuh Danila sebenernya. Jadi. Tristan ini dulu ngefans banget. Sampai sekarang tuh ngefans banget sama Danila. Oh gitu. Kepengen banget emang punya lagu. Harus diisi sama Cici gitu. Iya. Jadi. Kita buat lagu. Pokoknya kebayangnya. Udah doanya. Cuman Cici aja yang bisa ngisi lagu ini. Iya. Kalo bukan Cici bener-bener gak ada plan B. Terus yang approach ya pak. Kita. Pakai HPnya dia nih. Kita ketik berdua. Halo Ci. Kita mantra Futura. Kita punya lagu. Gini gini gini. Kita belum lama sekali. Kita kirim lagunya set. Kira-kira Cici berkenan gak ya gitu. Iya. Eh. Oke. Coba kita ketemu ya. Udah. Langsung apa. Harus pake akunnya dia. Karena dia. Volusenya kan lebih oke lah ya. Dia nih. Adeknya Kevin Julio ya. Aprilio. Kevin Aprilio. Adeknya Kevin Aprilio. Betul. Katanya Kevin Aprilio. Bukannya anak tunggal. Kata-kata sudir taksi sih. Gitu katanya. Iya. Gini gini gue cerita tau lu ceritanya. Eh. Lu. Bebas. 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 Coba yang lu cerita. Gak gue lagi sama temen gue. Waktu itu pulang sekolah. Ini masih sekolah nih. Terus ada. Oh pernah ya. Sekolah ya. Pernah. Pernah. Naik taksi. Eh. Gak boleh sebut. Naik taksi. Gitu. Terus. Temen gue kan biasa kan. Ngejailin gue. Ini anaknya artis loh mas. Anak karya artis. Oh anak siapa ya. Anaknya ADMS gitu. Terus. Hah ADMS bukannya tunggal anaknya gitu. Terus gue kayak. Saya siapa mas. Terus. Terus. Perasaan lu gimana bro. Langsung jleb gitu ya. Eh. Ikhlas aja. Ikhlas aja ya. Forever thankful aja ya. Iya. Lu langsung ngerasa kayak dendam gitu. Gak 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 gak. Karena. Karena disitu gue emang. Emang bukan siapa siapa gitu. Gue bukan kayak. Karena ya emang. Langsung gue bukan siapa siapa. Karena kayak sini ya emang tunggal. Iya. Gak ada dendam. Gak ada dendam. Gimana sih. Lu ngefans sih gue. Iya kan lu ngefans sama orang. Maksudnya gak kenal sama sekali. Iya. Sama suka gak kenal. Nge-approach. Waktu itu minta nomornya. Lewat siapa gitu lah. Iya. Terus. Ya akhirnya dibalas. Terus akhirnya ketemu tuh. Ya. Lumayan. Gak lain sih. Dia langsung iya kan. Dibilang. Kalau gak salah ya kayak. Wah keran lagunya. Oke oke kita. Ketemu dulu aja gitu. Ya udah dari situ akhirnya kita. Musiknya tuh sudah. 80% jadi ya. Cici. Bagian notasi sama lirik. Gitu. Pas dikirim. Waktu itu pas dikirim balik notasinya sih. Mencerit. Auto ngacem. Wah anji. Doi. Eh iya gimana proses kreatif. Kolaborasi bareng Cici. Gimana tuh ceritain lu. Mas Mek ceritain Mas Mek. Wah kocak sih waktu itu. Di mana bro studio ya. Iya pas rekaman. Pas rekaman. Terus. Ciba-ciba. Kan kita kan emang gak pernah kenal Cici sebelum ini. Terus itu pas datang. Bread. Alkohol. Ini buat. Apa namanya buat. Supply rekaman gitu. Dua botol. Dua botol. Terus kayak. Lagi gak minum Cici gitu. Oh yaudah. Akhirnya minum juga. Oh. Minum air putih. Nah iya dong. Iya ini ada. Iya. Iya. Anaknya. Sorry sorry lupa. Anaknya di MS gak ada minum alkohol bro. Kursinya. Kursinya. Eh patah kursinya. Cici. Kursinya nih. Gapapa. Ganti 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 ganti. Ganti ganti ganti. Ganti dulu ganti. Eh lu jatoh dulu dong Mek. Oh jatoh dulu. Jatoh dulu. Lu pas dekat. Pas. Ininya nyala. Oh oke. Lucu tuh Mek. Iya deh. Biar viral Mek. Kita butuh yang viral nih bos. Gila. Ngapain lagi ya. Biar viral. Gila. Kursinya udah jadul banget sih ini. Oke waktu rekaman Luna. Udah jatoh. Oh itu beneran jatoh. Oh beneran jatoh. Ternyata mau direkut. Mau loh dia kayak gitu tuh sebenernya. Gapapa loh. Kalo mau di ini. Dikaryakan. Kalo mau di karyakan. Dari mana ya. Dari awal proses kreatif. Lanjut aja. Nyampe mana tadi ya. Jagger. Nyampe Jagger ya. Iya. Iya apa. Udah. Iya kan anaknya ADMS gak ada minum alkohol kan bro ya. Jadi ya. Iya. Jagger Master tuh apa sih. Itu kan. Obat batuk kok misalnya ya. Turunannya OB. Waktu itu kan lu bertiga ngecici lagi pada batuk-batuk kan. Betul. Dibawain Jagger Master. Iya biar. Dan gimana setelah meminum obat batuk itu. Apakah proses rekaman jadi lebih berjalan dengan lancar kah. Atau malah kayak ngantuk gitu. Nah. Udah gak inget aja gitu. Udah beres gitu lagunya selesai. Udah beres gitu ya. Dan ternyata. Hasil karyanya bikin kan cerit tuh ya. Tapi mantep lah lagunya ya. Mantep cuy. Tuh mantep lagunya yang mana lu pada dengerin. Yang biar guys. Tuh ya. Ah. Cuy. Lu berdua kan temenan dari kecil ya. Kau gak salah dari. Masih di dalam kandungan juga. Iya. Udah jadian. Dari TK lah ya. Hitungannya dari TK. Terus sampai akhirnya. Lu tuh sekolah barengan terus gak sih TK, SD, SMP? Sampe kuliah. Sampe kuliah barengan terus? Tapi gak sengaja ya. Secara gak sengaja? Iya. Oh emang rumah deketan? Enggak. Enggak, enggak. Ini gimana sih dibilang enggak nih. Nih bilang iya. Enggak, enggak. Gue bilang enggak. Emang ininya refleks iya. Tapi ini enggak. Jadi berarti secara kebetulan ya? Iya pokoknya intinya gak disengaja aja. Karena emang di sekolah gue emang banyak sih yang biasa dari TK sampai SMA tuh lumayan banyak. Yang kayak gitu. Yang barangan terus gitu ya? Iya. Yang dari TK lanjut sampai SMA tuh lumayan banyak ya. Salah duanya gue sama Tristan. Terus awalnya bisa ketemu musik? Jadi waktu itu kelas 2 SD. 2 SD? 2 SD. Kelas 2 SD formatnya purchase kayak gini. Gue main perkusi. Tristan main piano. Iya. Bawain lagu. This Love. This Love nya Maroon 5. Buset. Udah ada kolaborator waktu itu. Buset. Tante Memes. Yes. Yoi Tante Memes. Shout out. Mantep Memes. Mantep nih. Ntar saya kasih. My second mom. Saya kasih Monstera Tante Tante Tante. Ini tangan dingin nih. Tanaman lah. Terus terus terus. Yaudah dari situ. Ya akhirnya sama-sama tau lah kita bisa instrumen gitu kan. Udah dari situ. Tentu. Tapi SD. Kita gak terlalu ini ya. Cuman gak terlalu main. Maksud gue awalnya kayak. Lu tau dia bisa main musik. Dijodohin guru. Oh waktu itu lagi kayak ada. Jadwal. Apa sih? Unjuk gigi. Oke. Oke. Gomerong Five dulu tuh ya. Wih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kita kayaknya harus buat lagu jurnalnya Tina gitu. Ya boleh. Gokil. Eh lu pernah ribut gitu gak sih. Kalo bukan ribut dalam artian pukul-pukulan ya. Kayak. Eh ini musiknya harus gini nih. Maksudnya. Eh ini kayaknya gini deh. Pasti lah. Maksudnya. Justru menurut gue itu kan yang sehat ya. Dinamis. Gue sama Tristan. Cukup sering tidak setuju akan hal sih sebenernya. Cuman. Menurut gue yang bikin kita masih bisa sampai sekarang. Ya pola komunikasinya menurut gue cukup oke. Dan. Percaya satu sama lain aja sih. Kayak. Lu ngerjain itu yaudah gue percayain sama lu. Lu ngerjain ini dia percaya ini sama gue. Yang paling parah batu sih apa? Di bidang masing-masing tuh ada batunya ya. Ada batunya ya. Kayak. Gak bisa dibilang kayak gue lebih batu atau dia lebih batu. Kayak misalnya di bidang. Pemilihan instrumen gitu. Menurut gue gak perlu lah gini gini gini. Dia batu tuh. Iya. Kalo gue misalnya di pemilihan. Biasanya apa ya. Tim produksi gitu. Kalo gue. Gitu. Karena memang udah jadi jokersnya masing-masing aja gitu. Bokap sering campur tangan gitu gak bro? Kalo lu lagi produksi. Kalo proses pembelajaran sih. Mungkin lebih kayak konsultasi gitu ya. Kayak misalnya pas udah hari H. Eh sorry. Sebelum hari H. Pasti konsul dulu ke bokap. Ini kira-kira gimana tim produksinya gini gini. Karena. Biar gimana kan jam terbang doi kan udah apa ya. Oh iya. Sangat menyelamatkan kita pas launching. Tidak perlu di pertanyakan kalau itu. Karena pas launching tanggal 22 September 2017. Pertama kali mantra Tamil pun itu juga. Bokap kayak supervise lah gitu. Ngeliat dari jauh lah. Ada yang kurang apa nih. Ada yang kurang apa. Terus di infokan ke tim produksi. Iya. Tapi kalau dari sisi bagian lagu malah enggak. Iya. Kalau bagian lagu total enggak. Jadi misalnya biasanya kita. Konsulnya tuh. Udah lagi proses mixing nih. Kayak misalnya. Biolanya kurang di depan. Ini tuh. Kita ngomong ke Om Adi. Tapi kalau masalah kayak. Kayaknya lagunya terlalu. Apa gitu. Terlalu rock atau terlalu pop. Gitu enggak ada ya. Tidak pernah menjudge ya. Iya. Proses gratif. Pure beauty. Wow keren juga cuy. Gitu. Shout out Bapak Adi. Om Adi. Mantep lu. Mantep. 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 Iya iya iya. Nah terus. Nek. Dengar-dengar kabar dari intelligent jalur musik. Album solar labirin. Mau di rediscovery. Gaya-gayaannya sih gitu. Gaya-gayaan. Kenapa cuy. Emang kenapa yang lama perlu di rediscovery. Lebih tepatnya mungkin. Karena apa ya. Menggambarkan itu. Proses pembelajaran kita gitu loh. Jadi kayak oke. Yang dulu itu. Udah awal-awal start mantra gitu. Nah setelah. Beberapa lama kita terus belajar. Selama 3 tahun 4 tahun ini. Itu jadi yang kayak. Rilis tuh kayak. Apa ya. Menunjukkan ulang bahwa. Kita. Udah pe sini gitu. Kita udah lebih keren loh. Ya padahal juga gak beda-beda. Jawabannya. Jawabannya PR sekali ya. Memang. Padahal tadi di belakang. Wih cuma. Nol budget loh. Ya. Jujurnya sebetul. Kalau jujurnya waktu itu. Cepat. Cepat budget. Iya. Kita. 2017 tuh berarti. Masih semester tengah-tengah ya. Tahun-tahun tengah kuliah gitu lah. Hmm. Kita mau rilis EP. Kita gak tahu nih. Maksudnya. Budget kalau buat EP tuh berapa sih. Gini-gini segala macem. Ya kan. Kita produce sendiri. Jadi gak keluar budget. Terus. Rekamannya. Kita waktu itu dibantuin sama SAE. Oke. Bisa gratis. Karena dia lagi. Open house. Kita jadi demo. Untuk. Kalau orang mau ngeliat. Proses rekaman tuh gimana sih. Jadilah. Jadilah. Jadilah itu. Di objek. Iya jadi objek. Kayak. Kayak pisang kita dilihat. Pisang. Ini kenapa pisang ya sih. Ya kan. Manyet-manyet liat pisang kan gini. Oh. Oh. Gak kebayang. Gak nyampe gitu. Terus salah satu yang nge-trigger juga adalah. Kita kan sempet. Main di We The Fest 2018. Nah kebetulan waktu itu kita. Undang. UI para Gita Kuaya. Jadi ada kayak lapan. Penyanyi lah. Salah satunya yang bikin aransemen si lagunya tuh. Mas Martin. Terus. Apa ya itu. Itu saat itu bener-bener epic banget. Dan gue ngerasa kayak. Kita ngerasa kayak. Ini kayaknya. Orang harus dengerin yang versi ini loh. Yang udah ada kuayers. Makanya kita rilis uang. Hmm. Gitu. Ini udah jadi nih berarti nih. Udah jadi. Udah jadi. Tinggal launching ya. Tinggal lep. Prosesnya lama gak bro. Kayaknya enggak ya. Orang bahan udah pada jadi sih ya. Sebenernya materinya tuh udah pada jadi. Tinggal dijahit aja. Tidandanin dikit aja. Minum obat batuk juga? Mbak. Enggak itu. Kita online. Enggak ketemu kan itu. Iya. Iya itu online semua. Online ya? Buzet. Kirim-kiriman file aja. Soalnya file juga udah. Jadi itu kayak yang materi yang biasa dikita bawain live. Hmm. Kita rapiin lagi. Dijadikan itu. Itu. EP. Itu bakal rilis tanggal 4 Desember. Pas Gerhana Matahari. Solar. Labirin. Solar Eclipse. Solar Eclipse. Sejauh itu visi lu melihat itu ya. Kebetulan itu kebetulan aja. Ngepas-ngepas. Anjing juga nih. Jago nih PR ya. Makanya. Membulak balikan ininya. 4 Desember karena berhubungan dengan Gerhana Matahari. Iya. Bukannya pada sholat Gerhana. Malah watching lagi kalian ya. Oke. Kenapa orang harus dengerin ulang album lo yang itu? Lebih fresh ya? Experience sedih dan baru. Iya. Maksudnya secara sound pun juga kualitasnya lebih. Apa ya? Lebih proper. Iya lebih proper lah. Yang kita pelajari selama ini. Ya kita aplikasikan di sana. Jadi teman-teman bisa menilai seberapa jauh kita. Ternyata gak jauh-jauh banget ya. Pembelajarannya gitu. Atau cetek gitu ya. Iya ternyata segini aja gitu. Menurut lo orang dengerin lagi lo tuh enaknya pas lagi ngepece. Jujur ya. Iya. Lu tau. Gue pernah ke salah satu bar di bilangan. 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 Jago padan ya orang-orang. Mantra ya. Di Kemang waktu itu. Terus ada yang nyamperin gue. Mantra ya gitu. Terus dia bilang iya. Gue bilang iya. Dia bilang thank you ya. Gue tiap hari dengerin lagu lo. Sambil makan yang dilarang gitu. Makan yang dilarang? Prangko. Biasanya kalo orang bilangnya tempel. Tentel-tentel gitu. Iya. Apa sih namanya? Vila Teli. Vila Teli. Anjid rumah. Prangko. Oh iya. Gue mau nyebut tapi gimana ya. Tapi. Tapi satu sisi. Iya. Di satu sisi. Ada senengnya. Ada enggaknya. Sebenernya. Apa emang tujuannya itu? Enggak. Gue sama dia total sober. Emang karena. Emang karena waktu. Jadi. Gue sama tertentu. Suka buat lagu. Berdasarkan. Atau yang gue lebih suka aja. Jembernya. Karena mantra. Jembernya. Lumayan. Sipan. Kayak. Kadang ini. Kadang itu. That's why gue bilang. Lu berdua tuh beyond men. Serius. Lu semua harus dengerin. Lagu-lagunya mantra. Mantra futuro ya. Bukan mantra-mantra yang lainnya. Iya. Menurut gue anjing. Ya gue pernah. Melalui masa-masa itu ya. Waduh. Gila juga nih. Anak-anak dua nih. Apakah pengaruh ADMS. Kayaknya enggak ya. Enggak. Pas itu kebetulan. Kita lagi dengerinnya. Hans Zimmer. Oke. Terus ada muncul. Film Interstellar juga. Iya. Makanya. Ayo kita buat. Lagu yang. Pas nonton Interstellar tuh. Ada roket-roket muncul. Cocok pas lagi. Iya. Tapi nyampe ya. Musikalitas lu pada ya. Herat. Amin. Amin. Boleh begitu. Oh ya boleh. 5 lagi gue boleh. Om Adi. Om Adi. Tadi kirim invoice loh. Enggak maksudnya besok-besok Om Adi bekelin apa. Iya. Kalo menurut lu Tris. Enaknya dengerin lagu Mantra Futura tuh pas lagi ngapain. Nanem. Iya. Promo lagi. Promo lagi. Promo lagi. Tapi jangan salah loh. Karena ketika lu menanem tuh lu kan berusaha buat berinteraksi dengan alam. Betul gak? Betul. Lu ingin menghidupkan sesuatu yang dari cipta aneh. Menjadikan titipannya menjadi bermanfaat. Iya. Filosofi. Nah ini berkaitan dengan Mantra Futura. Nama Mantra Futura siapa yang nemuin cuy? Sebenernya nama Mantra Futura tuh awalnya mau dijadiin nama judul-judul lagu. Si Ang de Tua. Lagu kita yang Ang de Tua tuh. Tadinya mau nama lagunya tuh Mantra Futura. Iya. Cuman ternyata setelah kita diskusi, kok kayaknya Mantra Futura tuh menjadi tema kita aja ya gitu. Gak jadi lagu. Karena kita bilang Mantra Futura tuh berdasarkan lagunya tuh soalnya ada mantra-nya, ada cantik-cantiknya. Dan Futura tuh dari future gitu. Jadi elektronik. Tapi kalo mau, kalo gue ditanya sama media-media, arti Mantra Futura tuh ya Mantra itu doa, Futura itu masa depan. Jadi doa untuk masa depan. Bukan doa ibu ya? Bukan. Sangat filosofa sekali. Mantep banget. Lu cocok nih bro kalo ada calling-an ke party-party yang di Bali-Bali kan suka ada tuh ya. Oh webinar MLM ya? Iya. Guangnya memang tidak masuk akal Bapak Ibu. Tapi masuk rekening. Bangin. 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 Terserah. 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 Tapi lu pernah ga sih ci di undang parti private party gitu? Pernah banget. Pernah ya? Pernah banget di Bogor. Pernah Disitulah Cibures Lebih asik private party atau Eh Tapi Ah sulit sekali menjawab Ada apa ini Kalo gue publik Kalo gue Yang nontonnya seruan Kalo pas ngeliat penontonnya seruan private party ya Penonton-penontonnya nih Oh kenapa Oh ya wangi dong Kalo Kalo yang publik ya Energinya lebih dapet aja sih menurut gue Iya makanya gue bilang Kalo misalkan di calling sama Ada satu event di Bali Event lumayan rutin lah Dance for Peace kalo lu pernah denger Itu asik men Eventnya men, jadi eventnya tuh di Spot 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 Unknown di Bali Kayak ubut-ubut gitu ya Anywhere in Bali Oh dia pindah-pindah ya Pindah-pindah Dan Lu mesti main cuy disitu Mas one dicari ya Dance for Peace mas Dance for Peace Dan itu marketnya Internasional cuy Iya Iya Emang sebenernya Ngomong-ngomong market Internasional Menurut kita Waktu itu kita pernah Sempet Nekat Manggung di UK Di London Menarik nih Lewat So Far Sound waktu itu Oke Jadi disana ada So Far Sound Kan itu juga kayak secret geek gitu ya Si orang-orangnya gak tau Yaudah pas kita main disana Gila sih apresiasinya menurut gua Kayak gua abis Kita nih abis main tuh Dipelukin sama ininya Sama penontonnya Itu Gua baru Gua baru sekali ngerasain tuh disana Kayak gitu Tapi emang musik lu berdua ya Balik lagi musik lu berdua emang Gokil cuy Aduh Thank you Thank you Gokil cuy Gokil cuy Gokil cuy Gokil cuy By the way Pengalaman Manggung paling berkesan Dimana? Hmm Dan kenapa berkesan? Hmm Tadi pastinya with the face 1 Yes Karena itu lebih menunjukkan yang tadi choir nya Iya Epic banget lah makanya ini Pas rilis Itulah wujudnya kayak gitu lah Terus Terus Kalo gua di Jogja Waktu itu Di UGM Kita kolaborasi sama Gamelan Seratus orangnya Lebih ya? Lebih seratus orangnya Serius? Dan seratus penari Seratus orang dan seratus penari Jadi lagu mantra Tapi diiringin gamelan full seratus orang Panggung gede banget waktu itu Ada Ada leto Ada segala macem Gua juga Gua juga Agak gak nyangka sih waktu itu kok mantra bisa di ajak gitu Iya Dan itu Gua merinding sih Maksudnya Gio denger Itu kan mimpi kita banget ya Pengen banget Ada gamelan di lagu mantra gitu Maksudnya unsur instrumentalis Yes Yes Mungkin nextnya lu bisa mau masukkan instrumen-instrumen tradisional kali ya Betul Pengennya gitu Pennya sih gitu Gokil itu seratus gamelan cuy Kurang lebih Kurang lebih seratus orang Iya seratus orang Buset Kacep tuh bro Lumayan Gamelan juga Apa sih Pentatonik ya Frekuensi Dan dia day tune Gak gak bukan tuningan biasa Iya bukan tuningan biasa Jadi Sausnya itu Aduh Iya lu kalo memainkan gamelan kadang gue Gue pernah bro ya Ke bromo Waktu itu lagi Pas banget gue ke bromo ada Upacara tahunan namanya upacara kas Kasodo apa kalo gak salah Gak Videoin orang yang main gamelan Buset bro Puyang kalo gue Nge-trends men Iya 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 Cocok nih mantra futura Iya Makanya waktu itu Gokil sih Terus tapi gue gak tau deh Pas yang di Jogja itu Gue gak tau apa Karena gue salah ngomong Apa gue gak sengaja ngomong kasar Atau apa gitu Pas lagi cek sound kan Kayaknya gue ngomong kasar ya Kasar gitu Iya bukan Terus pas abis cek Pas lagi cek sound Gue lagi video-video ini gini kan Weee Ada gamelan bang Weee Baru gue nyatuh kebawa Ternyata di bawah ada Apa Ginian panggung tuh Pokoknya ini panggung Aku kan ginian panggung doa Progo ya Nama yang juga ginian panggung Gini udah Gini udah Gua sorry tau Jadi Dia lagi ngevideoin Di panggung Di panggung itu Panggungnya gak Ada-ada lubang lah Oke Ada lubang antara panggung gitu Oke Dan panggungnya panggung tinggi 2,5 meter ada kali Itu dia jatah aja Dan dia jatahnya berdiri Itu Kayak sebuah peringatan ya Oke Gitu yuk lo kok hitam Gitu Gitu Beneran jatuh Nah kalo proses rekaman yang paling berkesan Cici nih kayaknya Gitu 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 Jawabannya cepet banget Supaya terlindung Gitu 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 Oke lah kalo gitu Oke Kita masuk ke segmen terakhir ya Tanya jawab Siap punishmentnya Gas Gak Gak lah Oke temen-temen Sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu sebetulnya Ya Ini adalah segmen dimana gue akan mengetes pengetahuan umum para musisi-musisi ini Ya pengetahuan umum tentang musik bro Maksudnya Oke kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya Boleh Oke Zakaria Yahya Ya Satu Cuy Lu kan di IG Ya beberapa kali gitu ya Cover lagu-lagu Coldplay Lu suka Coldplay kan ya Nah Album debut Coldplay ini dirilis oleh label rekaman yang namanya Parlephone Tau lu dia Wih keren Pada tanggal 10 Juli tahun 2000 Ya Albumnya judulnya apa ya Pairshoot Wih tau keren Ini pertanyaan Aduh Pasti tau nih Tapi belum tentu ya Belum tentu ya Belum tentu ya Belum tentu Jadi gimana ini Oh ini harusnya jawab Jawab berdua ntar Ini pertanyaan buat lu berdua Jawabannya bareng Pilihan ganda Oh oke oke Nah Di album ini kan singlenya Yellow Shiver yellow Ya kan trouble Don't panic Panyak Nah pertanyaannya adalah Berapa Total durasi Di dalam album Tershoot Pilihan ganda Ganda Untuk menyelamatkan Ya Gue ngitung kancing dulu deh Yang A 42 menit 23 detik Yang B 41 menit 44 detik Yang C Spesifik nih 43 menit 51 detik Atau yang D 42 menit 13 detik D A Oke Jawaban kalian Salah Waduh B ya B ya Waduh Oke punishmentnya Seperti biasa Di sini karena Kita lagi di Toribar Es teh manisnya Enak banget Silahkan ini ada Compliment untuk Bu Ini lebih ke compliment ya Bukan punishment ya Oke Ini Kita lagi ini kan Food testing kan Ini menu Coffee testing Menu baru kan Oh iya Itu dong Boss Ini harus diabisin nih Harus diabisin Cetak Gitu Di sini es teh manisnya Nggak enak kalau Ngediabisin Hati-hati diabetes Hmm Nyum nyum Hmm Jahenya berasa Refill nggak Refill dong Jahenya berasa ya Jahenya Iya emang Untuk Kesehatan kan Iya Ah Hmm Gimana udah Jahenya Ingin dong Nih Sudah Obat Jahenya ketemu es kan Jadi kita dikerjainnya Kayaknya obat kumur deh Iya Ini kayaknya nih Betadon 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 Apalagi serang Pertanyaan kedua Oke Cemilannya nggak ada nih Cocis Oh ada Cemilan-cemilan brother Toribar ada Emang bangsa Yaki Cocis Cocis pake caos Jahenya 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 Ini Toribar Toribar Shout out Shout out Toribar Oke Pertanyaan kedua Sambil kita nunggu Estee Manis lagi di blender Berarti kan ini buat Ini lu dong Yes Pokoknya kalau lu jawabannya ada yang bener Gue yang minum Estee Manis Oke Oke Air gula nih kayaknya nih Iya Ini air tebu sekarang Oh air tebu Air tebu ya Pertanyaan kedua Eh Boleh Boleh Ntar invoice Iya Ternal aja Iya lu beli taneman aja lah Kalau saya invoice Invoice Promo terus Minta promoin di storynya dia aja Sama Mas Winky juga gitu Promo terus Oke sambil gue bacain pertanyaan ya Iya Lu pasti tau Pak Gesang kan? Tau lah musisi Gesang Beliau kan nih seorang penyanyi dan pencipta lagu Oh iya Soal Indonesia lah pastinya Hmm Beliau juga dikenal sebagai Maestro Keroncong Indonesia Hmm Ya Ya Lagu apa nih yang paling terkenal? Bengawan Solo kan Iya Nah Pada tahun 2018 Lagu Bengawan Solo Mendadak Apa Mendadak viral cuy Di Korea Selatan Hmm Setelah dinyanyikan oleh Seorang profesor musik Di Seoul Institute of Art Iya SIA Hmm Dengan iringan alat musik tradisional Korea Namanya Gaya Gem Kecapi Jenis-jenis kecapi ya Temen-temennya Gochujang berarti itu ya Eh Temen-temennya Gochujang gitu ya Ya bener Topokin Topokin Saudara-saudaranya tuh Samyang Hehehe 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 Nah terus Itu Kalo ga salah seinget Gua Hehehe Dalam hitungan hari Video versi Cover Lagu Lagu Bengawan Solo itu cuy Ditontonnya Lebih dari 230 ribu orang Men Oke Pertanyaannya Ya Siapakah Siapa aja yang nonton? Bukan Hehehe Unding lu minum aja lah Hehehe Hehehe Engga 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 se Mudah itu pertanyaannya Hehehe Siapa nama profesor musik tersebut? Gak mungkin Li Minho kan? Gak mungkin Gak mungkin Hehehe Yang A Mister Hyundai Kayaknya Mister Hyundai Li Hom Aicha Oke Oke Yang B Li Chao Wan Hehehe Yang C Li Chung Yo Hehehe Gua inget ya Li Chong Yang Gua kenapa ini Ting Chong Fan ada ga? Ting Chong Fan Yang D Li Jung Pyo Hehehe Gak ada Gak ada Gak ada Pak Ji Sung Yo ga ada cuy Hehehe Gua ya nih Taduh Gua habis Ini marga mana nih? Gak paham ya Seh Gua ulang ya Yang A Li Hom Aicha Yang B Li Chao Wan Yang C Li Chung Yo Yang D Li Jung Pyo Li Jung Pyo Oke D Ya gua C deh Lu C? Ya Dia bener lu salah Oke Mau tau kenapa? Karena sisanya kayak nganama Korea jadi Kenapa? Coba tolong Ada elaborate Ada yang lebih kayak nama Chinese nya ga? Gua ya Gua juga sebenernya pendek Cuman biar seru aja Ya biar seru aja Ice breaking aja ini Ice breaking Ini S teh Tapi Anget gitu Ini sekarang udah ga ada S nya Abis lagi habis Oh Ya 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 Salah ya Salah dong Salah 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 *** Tidak Gimana Tidak Tadi ada Insidennya korsinya patah Kagi korsinya Sudah di cut kan? Mantap nih Mantap ya Nih last question dah apa mau lima question lagi tanaman tanaman lumayan lo suka download ngasih suka cita-citata my love shout out to cita-citata Nela Karisma kenapa Nela Karisma bisa lo apanya bisa maksudnya ada channel buat sana kenapa maksudnya kolaborasi Oh cita-citata juga bisa ada lah ini siapa roadman kita roadman nya cita-citata iya udah dua-duanya aja langsung biar aja boleh nah yaudah kita aduainnya gini nih asal ada nih ada nama penyanyi danggut namanya happy asmara pernah ya pernah gua tahu gua iya 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 itulah nah sebenernya lagi-lagi viral ya bro ya ya lagi viral dia cuy dia tuh lagi viral gara-gara lagu baru dia yang rilisnya sih 4 bulan lalu lah ya kan lu bayangin cuy dalam waktu 4 bulan nih YouTube dia ini udah ditonton hampir 48 juta kali wokil kita berapa tahun banget ya ada 48 juta kali masih nggak ngalahin jalur musik lah ya jalur musik kan 40 waduh set gua nggak nggak ini sampai error iya YouTube-nya pertanyaannya apakah judul-judul sebut Oke gue tahu nih yang A lemah teles dengan yang B aku bukan jodohnya yang C janda cantik yang D orang mudeng A B dia bener lu salah dibilangin gua sama open 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 happy happy belakang lu eh apa salah ya nggak apa-apa gue pengen minum aus ya nggak boleh satu pertanyaan lagi lah ya satu pertanyaan lagi satu boleh satu boleh ini Semennya enaknya enakan tetah dari ini kayaknya liang teh Jepang cuy ya tetap mandat eh iya 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 ndak the last question for you guys pertanyaannya adalah masih berhubungan dengan dangdut Oke ya raja dangdut siapa ini dong moong hahaha momennya udah lewat udah lewat bang omay bang haji dong bang haji pertanyaan adalah apa nama band pertama roma irama sebelum soneta soneta sebelum oh iya kan ada pilihan gede soneti a roma bersaudara anjir kayak jackson brothers yang b tornado yang c lamsika yang d orkes senen melay c minum dulu berarti ada yang bener salah lagi jawaban lu berdua jawabannya adalah tornado serius R nya 3 oh iya bener oh iya insightful shout out to bang haji mantap respect iya kurang satu gapapa nih waduh bagi 2 lah gapapa udah mumpung pandemi nih bro tapi kalo dirumah ada budaya minum gak sih gak gua tipe yang gak bisa minum sendiri kayak pandemi gua gak pernah minum pas dirumah sendiri itu gua gak beda banget sama Teza Sumendra kan dia kan dia kan dia nya smirnov kan guset pandemi gua mabok doang gak bisa gak bisa gua harus harus ada lawannya harus ada lawan bicara maksudnya tapi dia punya cewe gak sih dia mau punya ya gua mau diadarin ada tinggal WA nih ada kateloknya lagi pengadaan ini kasihin dia nih gagal nikah kemarin oh gitu ada nih DJ ada DJ ada model populer juga ada wah banyak sekali gue yang ini kalo gitu gue yang ini lah gak lu kan ini ini ada minum pulangnya ini siripit-siripit tepin dikit-dikit ya silahkan bapak-bapak complimentnya eh cheers dulu ya karena ini the last ini salah itu salah yang bener kan tornado bener tornado men gue paling banyak bentar aduh manis banget bentar ya pelan-pelan aduh diabet-diabet dah nih gua aduh manis banget mana gua lagi diat lagi masih manis oke mantra futura sebelum kita closing ada ini gak apa namanya berbagi saran untuk temen-temen yang baru mau memulai musik gua selalu menanyakan hal ini ke tamu-tamu gua ya karena jawabannya pasti berbeda-beda dan lumayan oke juga untuk temen-temen yang baru mau mulai bermusik monggo sarannya motivasinya gua jawabannya unpopular ini gapapa jangan enggak lah enggak lah apa ya ya udah gue dulu ya kalo gua sebenernya ini gak cuman di musik doang sih dari pandemi ini gua belajar memulailah sesuatu dengan niat yang baik gitu karena menurut gua the power of goodwill tuh gede banget gitu jadi menurut gua ketika lu punya bakat di musik ya lu harus harus lu salurkan tuh bukan berarti untuk lu menyombongkan diri tapi justru bentuk lu mencukuri lu dikasih bakat dari Tuhan untuk bisa menyenangkan orang banyak gitu jadi kan rasanya manusia yang paling bermanfaat manusia yang paling baik itu adalah yang bermanfaat buat sesama kan jadi kalo bisa niatinnya untuk itu sih bukan buat menyombongkan diri menurut gua gitu nice Tris cukupilah kantong anda sebelum anda memulai ranah idealis betul bener gak? logis gak? logis karena ya bermusik itu di industri musik ya lu sama juga mencembungkan kaki sekaligus jadi lu harus siap-siap juga dengan backup plan iya dan kadang dan kadang dan kadang orang memulai musik biasanya dari hobi kan iya kadang-kadang kita suka gak ada remnya nih karena hobi iya deh kita produksi-produksi budgetnya suju-suju-suju tapi tapi gak dihitung returnnya gitu ya kecuali kalo makanya kalo gue setuju banget kalo lu mau yang idealis ya lu harus gimana ya pragmatis aja sih menurut gue gue juga sama Tristan sekarang jadi iya jadi punya bukan berarti musik tidak menjanjikan sama sekali gak menurut gue tapi gimana kita bisa beradaptasi sama keadaan menurut gue itu yang bisa menyelamatkan musik lu juga karena somehow dengan pandemi ini dengan kita juga cukup tuker file data atau misalnya yang produksi musik via online pun juga oh ternyata itu sangat menghemat budget juga gitu jadi might as well waktu kita ada yang setengah diperluangkan untuk produksi musik nyimpen stok banyak-banyak masih ngomong pandemi ini nanti kan abis pandemi blar baru kita manggung-manggung seru-seruan lagi gitu tapi might as well di pandemi ini manfaatkan waktu untuk ya siapa tau nyari sambilan siapa tau jual tanemannya bos agar reseller gitu iya gak iya kan lu mau beli di gua kan iya apa nama tanemannya taman tapi beser ayah kenapa gak jadi gue yang promo ayah sama sama jangan jangan takut untuk minta tolong menurut gue kayak gue matristan banyak banget ditolongin menurut gue mantra banyak didoain orang banyak ditolongin orang kalau gak juga kayaknya gak gak kayak gini gitu jadi jangan takut untuk minta tolong ya asal tau diri aja sih menurut gue nice berarti niat baik realistis jangan malu-malu untuk minta tolong ya wuh nice thank you mantra futura udah mampir ke jalur musik thank you sobat sobat jm iya sobat jm iya sobat jm iya sobat jm by the way tanggal 4 desember ya nanti rilis ya iya pas gerhana matahari insyaallah iya perlu pakai kacamata gak? perlu 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 kacamatanya yang ini tau loh yang bikin bikin adem bikin adem dong kacamata biasa aja ceng adem ceng adem oke tebak-tebakan tebak-tebakan oh iya lo kan ada tebak-tebakan gimana silahkan sebagai penutupan tebak-tebakannya dari Tristan yang absurd banget ini ternyata temen-temen ya adenya kevin nih ya jadi kevin bukan anak tunggal kalau gak ada gue aja gue bold eh guys sorry banget nih mengecewakan tapi gue gak nyiapin gue oper ya yaudah yaudah pemain bola apa aduh gue tau lagi yang beratnya cuma 3 kilo anji coba kamera kalau gak tau geleng-geleng kameranya coba tolong nah gitu jawabannya bambang tabung gas yaaay thank you maka betul Terima kasih telah menonton!